Tercemar limbah sampah dari TPA, aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo, Jawa Timur, remang hitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkap Ponorogo, aliran sungai di Desa Merican, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi dampak utama dari pencemaran ini, selain kerusakan alam sungai, juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi yang diperlukan warga itu berdampak keirigasi, karena hasil pertanian itu akan berturang. Macam seperti potong leher, terus tanaman padi itu menjadi kering. Sementara kepala desa setempat telah berulang kali melayangkan protes kepada Pemka Ponorogo, agar serius menangani pengolahan limbah dari TPA Merincan. Namun nyatanya hingga kini, pencemaran lingkungan sungai terus terjadi bahkan semakin parah. Pencemaran sungai akibat limbah TPA Merincan ini juga telah merusak ekosistem sungai, bahkan berpotensi mengundang penyakit. Warga setempat kini juga khawatir dengan kualitas air sumur yang mereka konsumsi, akibat pencemaran sungai sejak beberapa tahun ini. Warga berharap pemerintah turun tangan menangani pencemaran limbah sampah ini dengan serius. Tim Liputan Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur